Intro Setelah masa ujian berakhir, Audrey masih saja memberikan perhatiannya. Kami pun saling memberi kabar lewat handphone. Pertemanan kami semakin akrab. Yang semula kami hanya berdiskusi dengan 5-7 orang teman. Lapa-kelamaan berkurang jadi 5, 3, dan akhirnya hanya kami berdua. Kami sering ngobrol di depan kelas, di kantin, di perbustakaan, di halaman parkiran, di koridor kampus, bahkan kemanapun langkahku berada selalu ada dia. Yang tadinya membahas mata kuliah, lama-kelamaan membahas tentang perasaan. Nampaknya kami tak butuh waktu terlalu lama untuk saling mengenal. Akhirnya, pada suatu kesempatan, Audrey mengajak menghadiri sebuah acara live musik di Pantai Tanjung Bayang ini. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiakan ajakan tersebut. Karena menurutku itulah wakil yang tepat untuk bisa mengenal lebih dekat lagi dengan diri. Akhirnya, sore itu, kami berangkat mengendarai sepeda motor. Entah mengapa, Audrey lebih memilih naik motor. Mungkin menurutnya, kebersamaan akan lebih terasa bila mengendarai sepeda motor ketimbang mengendarai mobil sendiri. Ya, ada perasaan bahagia waktu itu. Dan aku pun berlari menuju ke bibir pantai setelah melihat hamparan laut luas yang begitu indah. Buahnya yang putih berbusa, menjauh lalu mendekat. Begitulah kakiku berlari dan bermain bagiku diirama ombaknya. Audrey sini, teriakku mengajaknya ikut bermain-main bersama ombakku. Audrey pun menghampiri dan melarut bersama permainanku. Setelah merasa puas, kami lalu terduduk lelah di pasir pantai sambil menunggu sunset datang. Maik, coba bijamkan matamu. Jangan buka sebelum aku minta ya. Ada apa? Tanya aku ingin tahu. Ada sesuatu untukmu. Jawabnya sambil tersenyum. Min aku menurut saja apa yang dikatakannya. Tak lama kemudian, Audrey menyuruhku membuka matamu. Bismillah, aku mencintai memainu. Ternyata, Audrey menggambar tanda love dan menulis di tengahnya kalimat itu di atas pasir. Saat itu wajahku seketika memelah. Audrey lalu menatapku sambil berkata, Halaf, Yungailah. Ucapannya sangat pelan, seraya menatap wajahku dengan lembut. Betapa bahagia rasanya aku pada waktu itu. Aku tersenyum malulah memberanikan diri menatap balik sendu indah pola matanya. Bismillah. Begitulah cara Audrey menembakku untuk mengatakan cintanya. Dengan Bismillah, aku harap kamu bersedia menerima cintaku ini, Mai. Ucapnya dan aku sangat kebingungan mencari kalimat yang tepat untuk mewakili perasaanku waktu itu. Maka tanpa pikir panjang, aku pastah saja kata-katanya, meskipun terkesan norak dan culik gitu. Dengan mengucapkan resmualah pula, aku terima cintamu sepenuh hati. Serius nih, banyaknya dengan muka permohonan. Hanggukan kepalaku, mengisyaratkan sebuah kejujuran. Alhamdulillah, pantai Tanjung Bayang ini akhirnya jadi saksi. Audrey dan Humairah sudah jadi sepasang kekasih. Membaca sikap Audrey ini, aku pun segera menyandarkan kepala serai yang menikmati udara senja dalam kuratan jingga, yang tinggal beberapa menit lagi akan segera pudar. Aku memandang hamparan laut yang semakin bergejolak di bawah ombak, yang jejaknya kini menciptakan nuansa di dalam hati kami berdua, nuansa yang mengisyaratkan tentang keindahan alam yang mempesonakan. Seseorang pernah bercerita tentang cinta dan penderitaan senja yang sunyi dengan kisah bisu mengharukan. Cinta adalah sepotong senja yang terluka. Langit gelap tertutup awan. Tak ada dada untuk bersandar. Tak ada pelukan hangat. Tak ada kecupan dan senyum kebahagiaan. Tapi menurutku itu hanya ada dalam sebuah cerita fiksi. Di kehidupan nyata, cinta itu indah dan sederhana. Kita hanya butuh kesediaan untuk menjaganya. Setidaknya, hal ini pernah aku rasakan. Terima kasih telah menonton!